Bahkan kalau Imam Ahmad nating undi ko Tolabul ilmi minal mahdi ila lahdi Saking lahir Dumugi sito Monggo kita sarang-sarang Melurusakan niat Netepakan niat Memantapkan niat Duduk kita pada pagi hari ini Kita niatkan Nawaitu talabal ilmi Lillahi ta'ala Dan juga kita niatkan Nawaitu al-i'tikaf Filmasjid Lillahi ta'ala Alhadirin Walhadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kemarin Ustadz Sayyaf Meminta untuk melanjutkan Yaitu Pengajian kita yang sempat berjalan Sebelum corona Oke Bapak Imam Yaitu tentang Kitab Ta'alimul muta'alim Tentang kitab Ta'alimul muta'alim Maka insya Allah di pagi hari ini Kita akan bersama-sama Sesarengan Nerasakan Apa yang telah kita Pelajari Dari kitab Ta'alimul muta'alim Seperti dulu pernah kita sebutkan bersama Kitab Ta'alimul muta'alim ini Membahas tentang Tazkiyatu nafas Tentang Pensucian Hati Wabil khusus Untuk para Pencari ilmu Muta'alim itu kan Kalau coro jawa ini Santri Ta'alim Artosipun Petunjuk Ta'alim Artosipun Petunjuk Muta'alim Artosipun Santri Utawi Mahasiswa Atau siswa Jadi kalau Ta'alimul muta'alim Kurang lebih Artinya adalah Petunjuk Bagi Santri Atau bagi siswa Vitori Kita'alum Dalam rangka Mencari ilmu Tentu Dalam sebuah hadis Dikatakan Tolagul ilmi Faridotun Alaguli muslimin Wa muslimah Jadi Mencari ilmu ini Sebenarnya Untuk kita semuanya Bahkan Kalau Imam Ahmad Nati Gendiko Tolabul ilmi Minal mahdi Ilalahdi Saking Lahir Dumugi Sito Jadi Walaupun Secara Makna Bahasa Petunjuk Santri Tetapi Secara Fungsi Sebenarnya Untuk Semua orang Karena Kata Ulama' Salaf Lam Yazalil Mar'u Aliman Mayata'alam Jadi Orang Masih Menjadi Alim Selama Dia mau Belajar Tapi Kalau Dia sudah Berarti Belajar Berarti Dia Walaupun Pintar Tapi Sebenarnya Adalah Tidak Pintar Karena Sombong Atau Takabur Jadi InsyaAllah Kitab Ta'alim Mulut Ta'alim Ini Relevan Untuk Kita Semuanya Karena Kita Selalu Mencari Ilmu Bapak Bapak Ibu Ibu Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sudah Kita Pelajari Bersama Dari Kitab Ta'alim Muta Alim Ini Bab Niat Dulu Bab Niat Terus Bab Tentang Memuliakan Ilmu Dan Memuliakan Ulama Terus Bab Tentang Mukoddimah Dan Pentingnya Ilmu Itu Seingat Saya Sebelum Corona Itu Dua Tahun Satu Setelah Tahun Yang Silam Itu Kita Sudah Membaca Itu Sekarang Kita Akan Masuk Di Bab Baru Dan Bab Baru Ini Juga Penting Sekali Ngendiko Penulis Ta'alim Muta'alim Yaitu Sheikh Zarnuji Kalau Dulu Pernah Kita Kisahkan Kepada Para Hadirin Yang Dirahmati Allah Sekalian Sheikh Zarnuji Ini Zarnuji Itu Nama Nama Kota Nama Kota Di Daerah Turki Di Daerah Turki Nama Beliau Sheikh Zarnuji Burhanul Islam Azarnuji Nah Itu Ngendiko Di Pasal Baru Yang Kita Baca Beliau Ngendiko Faslun Fikhtiaril Ilmi Wal Ustadi Wasyariki Wasabati Nah Ini Pasal Ini Artosipun Pasal Tentang Memilih Ilmu Memilih Guru Memilih Teman Teman Dan Tentang Keistikomahan Dalam Dalam Belajar Memang Makna-makna Ini Lebih Kental Ketika Kita Mungkin Sebagai Seorang Santri Atau Mahasiswa Atau Sebagai Seorang Siswa Ini Makna Ini Sangat Kental Memilih Ilmu Apa Yang Kita Belajari Dahulu Dalam Hidup Ini Memilih Guru Itu Yang Seperti Apa Kemudian Memilih Teman Dalam Hidup Kalau Ini Umum Maknanya Bermanfaat Untuk Siapa Saja Dan Tentang Bagaimana Biar Kita Sabar Dalam Belajar Nah Seperti Itu Yang Pertama Tentang Memilih Ilmu Tentu Ilmu Yang Dimaksud Disini Oleh Imam Zarnuji Adalah Ilmu Ilmu Syariat Dan Ilmu Syariat Pun Itu Ada Tiga Atau Empat Macam Yang Pertama Ilmu Fardu Ain Yang Kedua Ilmu Yang Fardu Kifayah Yang Ketiga Ilmu Yang Sunnah Yang Tidak Wajib Yang Dimaksud Disini Tentu Yang Pertama Adalah Ilmu Syariat Yang Fardu Ain Dimana Setiap Kau Muslimin Itu Wajib Tahu Jadi Mau Dia Itu Bekerja Di Perdagangan Mau Dia Bekerja Di Guru Mau Dia Bekerja Sebagai Dosen Mau Sebagai Petani Mau Sebagai Direktur Itu Semuanya Wajib Mengetahuinya Maka Pertama Adalah Tentang Bagaimana Seorang Itu Memilih Ilmu Apa Yang Dipelajari Apa Duluan Apakah Misalkan Saya Seorang Awam Berarti Saya Memulai Ngaji Itu Berarti Ngaji Rukyah Orang Apakah Itu Yang Pertama Tentu Bukan Karena Dia Bukan Ilmu Yang Fardu Bisa Dikatakan Mungkin Fardu Kifayah Setiap Orang Setiap Desa Setiap Kota Ada Yang Bisa Rukyah Ada Yang Bisa Kedokteran Misalkan Tetapi Tidak Semua Orang Wajib Maka Imam Zarnuji Rahimah Allah Ta'ala Ngendika Wa Yambangi Litalib Ilmi An Yaktaro Ming Kulli Ilmin Ahsanahu Wa Ma Yuktaju Ileyhi Fi Amri Dini Fil Hal Jadi Jadi Yang Kriteria Pertama Untuk Memilih Ilmu Adalah Yang Kita Butuhkan Untuk Agama Kita Sekarang Itu Apa Artinya Sekarang Ini Yang Sedang Kita Lakukan Yang Mesti Kita Lakukan Apa Contoh Kalau Ibu Atau Akhwat Atau Kaum Muslimah Adalah Ilmu Tentang Haid Nifas Dan Istihan Ini Contoh Kenapa Karena Seorang Perempuan Tidak Akan Terlepas Dalam Hidupnya Apalagi Kalau Sudah Masuk Usia Balik Itu Dari Haid Dari Nifas Dari Istihan Itu Tidak Akan Pernah Lepas Makanya Hukumnya Adalah Fardu Ain Wajib Ain Jadi Setiap Orang Kalau Wajib Kifayah Itu Artosipun Kalau Ada Jumlah Orang Yang Mencukupi Maka Yang Lain Gugur Kewajibannya Itu Kalau Artosipun Wajib Kifayah Tapi Kalau Wajib Ain Setiap Kepala Harus Bisa Contohnya Adalah Ilmu Tentang Darah Wanita Ngendiko Ulama Yaman Asmonipun Syekh Abdurrahman Syekh Syed Abdurrahman Asighaf Dalam Kitab Yang Berjudul Al-Ibanah Dan Seorang Suami Tidak Boleh Melarang Istrinya Keluar rumah Untuk Belajar Ilmu Haid Dan Nifas Kecuali Jika Dia Bisa Mengajarkannya Sendiri Di rumah Jadi Ilmu Haid Dan Nifas Ini Penting Sekali Sangat Penting Sekali Dan Hukumnya Fardu'ain Contoh Misalkan Apa Bedanya Antara Haid Dan Nifas Dan Istihal Misalkan Ini kan Penting Apalagi Kita Punya Anak Perempuan Yang Mana Beranjak Balik Usia Balik Minimal Sembilan Tahun Jadi Kalau Sembilan Tahun Sudah Keluar Darah Sudah Dihukumi Balik Dan Dosa Sudah Dicatat Tetapi Kalau Di usia Sembilan Tahun Misalkan Dia Kalau Laki-laki Atau Perempuan Belum Mimpi Basah Belum Keluar Air Mani Misalkan Maka Dihukumi Balik Di usia 15 tahun Jadi Ketika Usia 15 tahun Perempuan Itu Belum Haid Ataupun Belum Mimpi Basah Laki-laki Belum Mimpi Basah Maka Dia Dihukumi Balik Di usia 15 tahun Maka Kalau Sudah Usia 15 tahun Ini Orang Pasti Sudah Balik Tidak Boleh Oh Ini Anak Saya Belum Balik Usianya Tapi Sudah 17 tahun Kok Bisa Karena Belum Haid Dan Belum Mimpi Tidak Harus Mimpi Kalau Sudah Umur Segitu Kalau Sudah Umur 15 Tahun Tidak Harus Mimpi Dan 15 Tahun Ini Adalah 15 Tahun Hijriah 15 Tahun Komariah Ramadan Shawwal Muharram Rabul Awal Pake Bulan-bulan Hijriah Itu Itu Contoh Perlu Diketahui Apabila Seorang Perempuan Ini kita hubungannya dengan ilmu Fardu'aim Apabila seorang perempuan itu misalkan keluar darah Tapi keluarnya di umur 8 tahun 7 tahun 6 tahun 5 tahun Ya Ini Tidak bisa Dihukumi sebagai darah Haid Tetapi Dihukumi Sebagai Darah Yaitu Istihaboh Jadi Kalau Haid itu Adalah Darah Yang keluar Dari Rahim Kalau ulama menyebutkan dari Rahim bagian atas Dan ini normal dan sehat Justru kalau tidak keluar malah tidak sehat Darah ini dinamakan darah haid Minimal 24 jam Maksimal 15 hari Kebanyakannya 6 hari atau 7 hari Darahnya bisa terus bisa terputus-putus Ini namanya darah haid Dan ini adalah darah yang mana Orang yang terkenanya Tidak boleh sholat Tidak boleh puasa Suami tidak boleh mencerikannya Terus tidak boleh itikaf Tidak boleh megang dan baca Al-Quran Ya Ini Dan tidak boleh berhubungan suami istri Ini darah haid Yang kedua Ada yang namanya Darah nifas Darah nifas adalah Darah yang keluar Setelah Rahim bersih Nah ini penting Darah yang keluar setelah rahim bersih Berarti kalau darah yang keluar Pas Hamil Atau sebelum lahiran Itu kan ada darah yang keluar Sebelum lahiran Tapi rahim belum bersih Berarti itu bukan nifas Apa? Bisa haid Bisa bukan haid Tapi bukan nifas Nifas itu setelah Rahim bersih Berarti kalau ada perempuan Misalkan Melahirkan dua anak kembar Anak yang pertama Lahir jam 7 pagi Terus Berdarah Tapi di dalamnya masih ada Satu lagi Janin yang belum dikeluarkan Berarti ini bukan nifas Tapi ketika Janin yang kedua Sudah keluar Jam setengah 8 Misalkan Berarti sudah keluar semua ini Maka setelah jam setengah 8 ini Darahnya baru dinamakan nifas Ada pun sebelumnya Nah itu darah kotor Atau itu macam darah yang nomor tiga Itu darah namanya Darah istihaltoh Apa itu darah istihaltoh? Selain darah haid Dan darah nifas Kayak misalkan Seseorang perempuan Darahnya keluar sampai 1 bulan Nah ini Ini harus tahu ilmunya Karena kenapa? Misalkan ada perempuan Satu bulan penuh Keluar darah Tentu kalau dia gak tahu Wah ini haid Enggak sholat selama 1 bulan Kalau gak tahu Dia bisa jadi Enggak sholat Di waktu yang seharusnya sholat Atau dia malah Sholat di waktu yang seharusnya Tidak boleh sholat Karena ini kan berbahaya 1 bulan berturut-turut Darah keluar terus Ini bagaimana? Hukumnya apa? Maka hukumnya adalah Dikembalikan ke adat terakhirnya Dikembalikan ke adat terakhirnya Contoh Sebulan ini Misalkan kita anggap Bulan Robiul Awal Sebulan di Robiul Awal ini Darah keluar terus Karena Kalau keluarnya itu masih Dalam Masa 15 hari Itu masih haid Tapi kalau sudah lebih 15 hari Nah ini kan Sudah gak haid lagi Karena haid maksimal 15 hari Kalau lebih Sudah bukan haid lagi Namanya darah yang nomor 3 Itu darah istihadah Bahasa kasarnya ya Darah rusak Bukan darah normal Hukumnya suci Wajib sholat Wajib puasa Boleh baca Quran Boleh megang Quran Boleh itikaf Suci hukumnya seperti orang biasa Bedanya hanyalah dalam cara bersuci Dia harus wudhu di setiap sholat Dan setiap sholat harus mengganti pembalut Dan kalau sudah wudhu Harus langsung sholat Gak boleh ngobrol Gak boleh berbicara dulu Jadi batal gak batal Harus wudhu setiap sholat Sholat fardu Nah Ini hukumnya adalah Dikembalikan ke adat yang terakhir Contoh Ketika di bulan Apa namanya Robi Uthani Satu bulan dia Darahnya seperti itu Maka dilihat Ketika Robiul Awal kemarin Ketika bulan kemarin Itu ada terakhirnya Pas sehat seperti apa Oh saya kemarin pas sehat Haid saya 5 hari 5 harinya tanggal berapa Pertengahan bulan Sampai 5 hari ke depan Jadi tanggal 15 Pertengahan bulan Sampai tanggal 19 Dimulainya jam berapa Tanggal 15 setelah subuh Sampai tanggal 19 Bagda Isya Oh berarti Satu bulan yang semuanya darah Itu yang haid Hanya yang 15 Bagda subuh Sampai 19 Bagda Isya Itu gak boleh sholat Gak boleh puasa Gak boleh ngaji Gak boleh ke masjid Gak boleh apa-apa Selainnya hukumnya suci Maka mencatat haid Bagi perempuan Hukumnya Fardhu'ain Karena dengan mencatat Dia tahu Kapan haidnya Kapan sucinya Ketika suatu saat Takdir Allah mengatakan Kita atau Muslimah itu terkena Yaitu istihadah Jadi perempuan harus tahu Bahwa darah ada tiga Haid Nifas Dan istihadah Dan tidak ada yang keempat Tidak ada Cuma ada tiga macam ini Tapi tiga macam ini Memiliki Kriteria Kriteria Yang dengannya Kita jadi tahu Ya poin pentingnya Kayak yang saya sebutkan tadi Terus juga Nifas itu Kalau haid Itu minimal 24 jam Jadi kalau ada perempuan Misalkan keluar darah Siang Badan duhur Sampai asar Berarti tiga jam Misalkan Kemudian Tidak ada darah Ya berarti sudah Pas keluar darah Dia langsung Tidak sholat Berhenti sholat Jadi pas duhur Adhan duhur Ketika wudhu Ke kamar mandi Eh ada darah Langsung Tidak boleh sholat Ya Tidak boleh sholat Ya sudah Tidak sholat duhur Eh ternyata Pas jam 5 sore Atau setengah 5 Darah sudah tidak ada Darah tidak ada Itu bukan artinya Kok Tidak mengalir Bukan Pakai Kapas Ya Terus dimasukkan Terus bersih Tetap putih Seperti Sedia kalah Oh berarti Kok sudah tidak ada darah lagi Terus pas Maghrib Ke kamar mandi Isya sebelum tidur Besok paginya Ya Ketika tadi maghrib Tidak ada darah Ya Atau asar Tidak ada darah Maka dia langsung wajib Sholat asar Berarti darahnya tadi Apa namanya Bukan Bukan haid Karena tidak sampai 24 jam Ya Tapi kalau besok pagi Keluar darah sampai duhur Misalkan 3 jam Terus Misalkan tambah 10 jam 13 jam Ya Itu juga pas subuh tadi Tidak sholat Tidak boleh sholat duha Sampai siang Duhur Eh ternyata pas duhur kok Apa namanya Bersih lagi Oh berarti Tetap sholat duhur Terus Sampai isya bersih Tetap sholat asar Tetap sholat isya Eh pas isya keluar darah lagi Sampai besok duhur Kira-kira 15 jam Berarti 15 tambah 13 Berarti 28 jam Nah setelah ditotal berapa 24 jam Tapi 24 jamnya Putus-putus selama 2 hari Tidak Tidak lanjut Seperti itu Berarti selama ini Yang kemarin itu Hukumnya haid semuanya Berarti sholat yang sudah dilakukan Ya gak apa-apa Tapi Tidak Tidak dianggap saja Tapi gak dosa Karena Ketahuan setelah 2 hari Darahnya ketika ditotal Ternyata 24 jam Ya Berarti hukumnya selama ini Adalah haid Nah itu Itu contohnya Ilmu yang fardu'ain Bagi Perempuan Dan ini Sebenarnya bagi seorang Ayah penting juga Untuk memberitahukan Kepada Putrinya Jika lo Putri Seperti itu Kalau Kalau cuma 3 jam Gak ada mandi Karena Kok idahnya Darah sebelum 24 jam Bukan darah haid Kecuali setelah tadi 2 hari Terus ketahuan 28 jam Kemudian suci Mandi Eh ternyata Keluar lagi Maka gak mandi Maka Apa namanya Gak sholat lagi Apa namanya Terus Apa Seperti orang yang gak boleh haid Terus nanti kalau suci lagi Mandi Jadi mandi itu berlaku Apabila putus-putusnya itu Setelah ditotal 24 jam Tapi kalau kurang dari 24 jam Langsung saja Wudhu saja Tidak usah Mandi Nah ini Contohnya Nah Ini penting ya Maka Bagi bapak-bapak Bagi ibu-ibu Atau mas-mas ini Mulai tanggal 4 Desember Insya Allah Akan Ada juga halakoh Ataupun Kajian Seperti ini Khusus membahas Kitab Yang berjudul Ibanah Wal-ifatoh Khusus Fikih Hayat Nifas Saja Tidak ada yang lain Ini Bagi yang ingin mengikuti Boleh ya di Musola Bani Soleh Musolanya Kompletnya Ustadz Abu Fathiyah Ada musola Di Ini Di Timur Eh Di Barat Timur rumah beliau Nah itu Khusus Akhwat Tetapi Itu akan dimulai Insya Allah 4 Desember Setiap hari Sabtu Bagda Solatil Asr Silahkan yang mau mengikuti Bagi Akhat Tidak ada masalah Nah itu Insya Allah Karena Sebelumnya Tentang Hayat Nifas ini Hanya Cuilan-cuilan saja Tapi Ternyata Kurang Marem Karena Hanya Apa Secuil Tentang Hayat Tentang Nifas Nah ini Kitab ini Karangan Seorang Ulama Yaman Habib Abdurrahman Asikaf Nah itu Tapi Khusus Untuk Hayat Dan Nifas Juga Bisa Ada Bisa Lewat ini Juga Online Juga Ada Nanti Insya Allah Infonya Saya Sebarkan Ke Masaya Seperti Itu Nah ini Contoh Ilmu Fardu'ain Kemudian Ilmu Fardu'ain Yang selanjutnya Sebagaimana Dikatakan oleh Al-Imam Az-Zarnuji Wahyuqaddimu Ilmat Tawhidi Walma'rifati Waya'rifallaha Ta'ala Nah ini Bagi Kalau tadi kan Contoh Bagi Akhwat Kalau ini Bagi Akhwat Dan ikhwan Bagi Muslim Dan Muslimah Ilmu Fardu'ain Bagi Muslim Dan Muslimah Yang selanjutnya Adalah Ilmu Tauhid Tentu Ilmu Tauhid Lebih dahulu Daripada Ilmu Haid Tetapi Saya sebutkan Tadi Karena Ilmu Haid Ini Salah satu Ilmu Yang jarang Diajarkan Nah ini Jadi Karena pentingnya Ada dua Ilmu Yang jarang Diajarkan Dan Memang di hadis Rasulullah Bahkan Mengatakan Ini ilmu Yang akan Diangkat oleh Allah Paling Paling Pertama Itu Pertama Adalah Ilmu Faro'id Warisan Ilmu Waris Ini Pertama Diangkat Kata Hadis Rasulullah Awalu Ilmin Yurfa Kedua Ini Ilmu Haid Dan Nifas Terus Ketiga Seperti Dalam Hadis Riwayat Tobroni Bisanat Soheh Sanatnya Kuat Yaitu Ilmu Khusuk Ilmu Khusuk Dalam Sholat Jadi Khusuk Jadi Sholat Itu Misalkan Seorang Sholat Rukunnya Sudah Lengkap Saratnya Sudah Lengkap Tidak Melakukan Pembatal Tetapi Hatinya Itu Lalai Bahkan Pas Allahu Akbar Hatinya Kepasar Ini Kata Imam Gozali Sholatnya Tidak Sah Walaupun Khusuk Itu Yang Lumrah Yang lumrah Di Masyarakat Khusuk Itu Tidak Merupakan Sarat Sah Sholat Yang Lumrah Tetapi Pendapatnya Imam Gozali Dalam Ihya Ulumuddin Memang Benar Secara Umum Khusuk Itu Tidak Sarat Di Seluruh Bagian Sholat Tetapi Dalam Takbir Ratul Ikhram Kalau Ada Orang Kok Hatinya Itu Lale Bahkan Pas Takbir Ikhram Hatinya Terbang Merasa Kalau Di Sholat Hatinya Kosong Ini Tidak Sah Sholat Jadi Kata Imam Gozali Minimal Khusuk Harus Ada Ketika Takbir Ratul Ikhram Jadi Tidak Boleh Pas Al-Akbar Pikiran Itu Tidak Disolat Itu Sholat Tidak Sah Batal Bahkan Tidak Batal Belum Masuk Sholat Jadi Segala Aktivitas Dia Setelah Itu Tidak Dianggap Belum Sholat Ini Ilmu Fardu Ain Maka Tiga Ilmu Ini Apa Namanya Salah Ilmu Yang Penting Tapi Dilupakan Ilmu Warisan Haid Dan Nifas Dan Ilmu Khusuk Dalam Sholat Ini Penting Sekali Maka Tadi Kita Sebutkan Dulu Ilmu Tentang Haid Karena Dilupakan Dikira Haid Itu Mudah Beberapa Kali Juga Banyak Ada Orang Tua Yang Tidak Memperhatikan Tentang Haid Padahal Putrinya Sudah 20 Tahun Ya Putri Saya Belum Balik Mudah 20 Tahun Belum Keluar Darahnya Padahal Balik Itu 15 Tahun Terus Ada Putrinya Umur 7 Tahun Sudah Keluar Darah Ini Bagaimana Apakah Ini Haid Atau Bukan Ya Hukum Fikihnya Itu Bukan Haid Seperti Itu Hukum Fikihnya Itu Bukan Haid Kemudian Ilmu Tauhid Ini Tentu Yang Paling Penting Tentu Ilmu Tauhid Ini Adalah Ilmu Yang Bertujuan Untuk Mengenal Allah Jadi Sifat Allah Apa Saja Yang Tidak Boleh Kita Sifati Untuk Allah Apa Terus Kita Tidak Boleh Mensifati Allah Itu Kurang Kita Tidak Boleh Mensifati Allah Itu Hanya Mengurus Manusia Di Masjid Saja Tetapi Allah Tidak Mengurus Kita Jadi Seakan Allah Itu Lale Dengan Kita Kalau Di Luar Masjid Syariat Allah Itu Tidak Lengkap Tidak Sesuai Dengan Zaman Ini Tidak Boleh Kita Ucapkan Dan Kita Yakini Seperti Itu Syariat Allah Itu Hanya Berfungsi Di Zaman Dulu Zaman Sekarang Ini Perkataan Yang Berdosa Kataan Seperti Ini Karena Kita Meragukan Ketuhanannya Allah Itu Ilmu Tauhid Ini Juga Penting Sekali Mengetahui Ilmu Tauhid Ini Kemudian Imam Al-Ghazali Rahimahullah Ta'ala Itu Juga Imam Zarmuji Maaf Dalam Ta'lim Ta'lim Juga Memberikan Saran Memberikan Kaedah Kepada Kita Yaitu Apa Beliau Menukil Perkataan Ulama Salaf Yang Berbunyi Alaikum Bil'atik Wa'iyakum Walmuhdathat Ini Kok Idah Alaikum Bil'atiki Wa'iyakum Walmuhdathati Apa Itu Lazimilah Dalam Memilih Ilmu Itu Ilmu Yang Dipelajari Orang-orang Dulu Seperti Misalkan Ilmu Akhlak Teskiatu Nafas Ilmu Fikih Tata Cara Ibadah Jual Beli Nikah Mu'amalah Terus Ilmu Tauhid Terus Ilmu Tentang Bahasa Arab Ilmu Tafsid Ilmu Hadis Itu kan Ilmu Yang dipelajari Orang Dulu Tetapi Hindarilah Ilmu Ilmu Yang Baru Maksudnya Baru Ini Bukan Sekedar Baru Tapi Baru Dan Berbahaya Seperti Ilmu Sihir Ilmu Perbintangan Ilmu Nujum Terus Ilmu Ramalan Ilmu Pelet Ilmu Santet Ini Semuanya Ilmu Yang Seperti Ini Harus Kita Kita Hindari Seperti Itu Jadi Ini Ilmu Yang Seperti Ini Itu Kata Imam Apa Namanya Imam Zarnuji Yudhai'ul Umrah Wayurithul Wahsata Waladawah Ilmu Ilmu Yang Haram Ilmu Seperti Ini Itu Ilmu Yang Membuang Umur Terus Menyisakan Di hati Kita Itu Kegelapan Dan Kebencian Jadi Membuat Hati Itu Keras Bahkan Dalam Dalam Perkataan Seorang Ulama Besar Dari Hijaz Hijaz Itu Daerah Mekah Mekah Medinah Itu Dulu Namanya Hijaz Namanya Syekh Abdul Aziz At-Turaifi Beliau Seorang Ulama Besar Beliau Pernah Berbicara Ketika Itu Beliau Mentadaburi Ayat Allah Yang Berbunyi In Nama Yahshallaha Min Ibadihi Al-Ulamau Sesungguhnya Yang Yang Sesungguhnya Ulama Itu Adalah Yang Hanya Takut Kepada Allah Beliau Ketika Mentadaburi Ayat Itu Mengatakan Barang Siapa Yang Mempelajari Ilmu Hanya Menggunakan Akalnya Tapi Tidak Melahirkan Ilmu Itu Ketakutan Kepada Allah Wodos Allah Tapi Hanya Dengan Akalnya Cerdas Memang Tahu Tahu Tapi Tidak Memakai Hatinya Tidak Menimbulkan Takut Sama Allah Malah Justru Wani Sama Allah Itu Kata Beliau Yang Seperti Ini Akan Menyebabkan Rokok Dinuhu Wakosa Kolbuhu Kurang Lebih Artinya Agamanya Itu Menjadi Tipis Dan Hatinya Menjadi Keras Itu Kata Beliau Jadi Ilmu Ilmu Bahkan Beliau Mengatakan Itu Ilmu Syariat Jadi Ilmu Syariat Saja Kalau Kita Itu Mempelajarinya Tidak Menyebabkan Takut Kepada Allah Tidak Kita Amalkan Kepada Allah Itu Akan Menyebabkan Hati Itu Keras Apalagi Ilmu Ilmu Yang Makruh Atau Haram Tadi Itu Lebih Lebih Apa Namanya Menyebabkan Keras Lagi Ini Penting Sekali Kaedah Tadi Lazimilah Ilmu Ilmu Yang Salaf Ajarkan Kepada Kita Dan Hindarilah Ilmu Ilmu Yang Makruh Atau Yang Haram Hukumnya Bahkan Kalau Imam Zarmu Di Disini Mengatakan Ilmu Ilmu Yang Tadi Yang Apa Namanya Yang Makruh Atau Haram Tadi Wah Min Ashrati Sa'ah Dan Itu Merupakan Salah Satu Tanda Dari Tandanya Kiamat Karena Salah Satu Tanda Kiamat Dalam Hadis Bukhari Itu Yak Hurul Harju Ya Wah Yurfa'ul Ilmu Banyak Pembunuhan Dimana Mana Ya Dan Apa Namanya Diangkatnya Ilmu Tentu Ilmu Yang Bermanfaat Itu yang Diangkat Ada pun Ilmu Yang Tidak Bermanfaat Atau Yang Haram Tadi Itu Malah Menjadi Menjadi Mengisi Karena Kalau Ilmu Yang Baik Diangkat Berarti Yang Isi Ilmu Yang Tidak Baik Jadi Kalau Kata Ulama Kalau Guru Guru Kita Jadi Sebenarnya Ketika Kita Ngaji Dan Memotivasi Saudara Kita Putra Kita Untuk Selalu Belajar Ilmu Syari Mondok Ataupun Belajar Agama Itu Sebenarnya Kita Sedang Memakmurkan Dunia Ini Sedang Memangkas Kerusakan Di Dunia Ini Dengan Apa Dengan Memperbanyak Orang-orang Membaca Al-Quran Mempelajari Al-Quran Membaca Hadis Mempelajari Hadis Memakmurkan Agama Allah Dan Lain Sebaginya Kemudian Imam Zarmuji Juga Mengingatkan Dan Ini Peringatan Ini Menurut Saya Sangat Penting Di Zaman Seperti Ini Dan Hindarilah Debat Kusir Walaupun Bungkusnya Ilmu Ini Membuat Hati Keras Dan Membuat Permusuhan Dan Tidak Menghasilkan Ilmu Bagi Santri Saja Seperti itu Apalagi Bagi Orang Awam Apa Itu Debat Kusir Sekarang Para Hadirin Yang Dimuliakan Allah Tentu Yang Teman-teman Kita Yang Pemuda Lebih Tahu Bagaimana Sekarang Di Internet Ya Dikit Dikit Ustadz Ini VS Ustadz Ini Terus Dikomentar Saling Kelahi Saling Misui Saling Menghina Saling Membanggakan Ustadznya Menjelek-jelekan Ini Di internet Di facebook Di instagram Youtube Ini semuanya Tidak menghasilkan ilmu Tidak menghasilkan cahaya Hanya 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 Membuat Hati Kita Keras Dan Tidak Akan Ada Ilmu Yang Bisa Kita Amalkan Karena Ilmu Itu Kalau Tidak Bisa Diamalkan Mau Buat Apa Jadi Ilmu Sebagai Sebuah Ilmu Itu Kayak Harta Sebagai Sebuah Harta Artinya Kalau Dia Itu Hanya Ada Diberangkas Atau Hanya Ada Di Otak Itu Tidak Ada Apa Tidak Dinamakan Baik Harta itu kan baru dinamakan baik ketika buat nafkai anak sama istri Buat zakat, itu kan baru jadi baik Tapi selama masih di berangkas itu kan jelek, ya enggak Baik juga pun enggak, ya mubah gitu saja Ilmu pun juga sama Ilmu ketika hanya sebagai sebuah ilmu di otak hafalan Itu enggak dinamakan baik, enggak dinamakan pura Ya biasa saja ketika menjadi amalan Ketika hati jadi takut sama Allah Ketika diajarkanlah, itu jadi baik Nah, maka Sehzar Uji ini memiliki pandangan yang sangat tajam sebenarnya Ketika dia mengatakan Hindarilah ilmu debat atau hindarilah perdebatan Ini tentunya, makanya ilmu debat itu hukumnya bukan fardu'ain Tetapi hanya fardu'kifayah Artinya orang ketika ilmu, ilmunya itu sudahnya goro Ilmunya itu sudah luas Nah dia di fardu'kifayahkan Mewakili ribuan umat Islam untuk mempelajari ilmu debat Agar dia bisa membantah orang yang ingin merusak agama Islam Ingin meracuni agama Islam dengan pemikiran-pemikiran di luar agama Islam Itu bagi mereka Tapi bagi selain itu, itu enggak boleh Maka timbullah sebuah istilah yang berbunyi gini Makanan orang dewasa itu adalah racun bagi anak-anak Jadi kalau misalkan orang dewasa makan tongseng Itu menikmati Tapi bayi dikasih tongseng Nah itu bisa wafat Sama Orang awam belajar debat Ngikuti debat di Facebook Ikut komen, ikut mengiakan, ikut menyesatkan ustadz ini Padahal itu bukan makanannya Itu enggak nimbulkan ilmu apa-apa Hanya akan nimbulkan hati yang panas Hati yang keras Hati yang penuh kebencian Justru malah bisa meninggalkan sholat Meninggalkan ngaji Lebih baik apa? Ikut ikaf di masjid Wikir Tidur di rumah Makan bareng anak istri Baca hal Quran itu lebih berpahala Dalam hadis disebutkan Semua amalan yang diharapkan rizu Allah Sampai yang kamu suapkan ke mulut istrimu Apabila diniatkan rizu Allah adalah sodako Sampai yang engkau suapkan di mulut istrimu Ini lebih ngibadah Daripada mengikuti debat di komentar Facebook Komentar WA Komentar ini Nah ini penting sekali ya Bahwasannya Salah satu Nasihat Imam Zanudji Yaitu pengarang Ta'limu ta'lim Bahwasannya Ilmu yang harus kita dahulukan Ilmu Tauhid Ilmu Fardu'ain Ya Dan menghindari ilmu-ilmu yang makruh Ilmu-ilmu yang haram Ilmu-ilmu perdebatan Atau mengikuti debat kusir Ya Ini adalah salah satu sesuatu yang makruh dan haram Kemudian Seh Zanudji Melanjutkan Dalam Dalam kitabnya Ta'limu ta'lim Sebentar nih Halamannya Nah ini dia Nah terus juga ada hal yang lupa saya sampaikan Salah satu ilmu Fardu'ain juga yang penting di zaman sekarang Zaman ada yang namanya Shopee Ada namanya Tokopedia Ada namanya Apa lagi Lazada Dan sebagainya Itu adalah ilmu jual-beli mu'amalat Ya Ilmu mu'amalat yaitu ilmu baik dan shirok Ahkamul baik dan shirok Apa saja jual-beli yang dibolehkan Apa saja jual-beli yang haram Ya Utang Ya Apa hukum utang Kemudian Pas nyarutang lebih Ya Nah itu riba Itu kan masuk dalam jual-beli Nah ini juga Menjadi Ilmu yang hukumnya adalah Fardu'ain juga Itu ilmu Mu'amalat Nah itu Betul seperti dikatakan Bapak Imam ya Itu Pinjaman online Ya Tentang Pinjaman online ini juga Bagaimana hukumnya Ya Tentu kalau kita minjam Itu ya Dalam Dalam syariat Islam Itu kan sebenarnya prinsipnya seperti ini Ini kita singgung Tidak ada masalah Karena ilmu Fardu'ain juga Ya Dalam Apa namanya Syariat Islam itu Perkara akat Itu Ada Dua lah Ada dua prinsip Ada akat itu Yang prinsipnya memang Mencari untung Maka Islam memberikan Sarana Yaitu dengan Jual beli Bahasa Arabnya Baik syirok Sewa menyewa Bahasa Arabnya Ijaroh Ya Sewa menyewa Dan jual beli Ini sarana Dalam agama Islam Dalam Memfasilitasi kita Memang Akat ini memang Tujuannya untuk mencari keuntungan Maka Kalau ditanya Ustadz Ada enggak Berapa batas Seorang penjual Menentukan keuntungan Enggak ada batasnya Boleh Mau Buku harganya Seribu Dijual Sepuluh ribu Dijual Lima puluh ribu Secara hukum Boleh Karena memang Jual beli ini Prinsipnya adalah Mengambil keuntungan Tetapi Seperti Hutang Pinjam Meminjam Hutang Piutang Ini kan Namanya Bahasa Arabnya adalah Al-Quryu Akat Kort Akat Piutang Ini prinsipnya Kalau dalam Islam Itu Membantu Bukan mencari untung Prinsipnya Membantu Jadi Dalam Dalam hadis Dikatakan Man Yassaro Ala Mu'sirin Yassarallahu Yawmal Kiamati Barang siapa Yang memberi kemudahan Terhadap orang Yang sedang susah Maka Allah Akan beri kemudahan Di hari kiamat Jadi kalau pinjam Minjam Itu prinsipnya adalah Akat Tabaruk Akat Sukarela Jadi memang Prinsipnya Islam itu Kalau kamu punya uang Terus mengutangi Itu memang kamu membantu Maka Maka Kalau yang Utang itu Belum bisa bayar Ya Ditunggu Karena memang Orang bantu itu kan Tidak mengharapkan Cepat dikembalikan Orang membantu Namanya juga Nah tetapi Ketika zaman Sudah Apa namanya Ber Ber Berkamuflase Kamuflase Maka Kadang Menjadi beda Jadi pinjam Meminjam Dari prinsip Islam Yang mana membantu Menjadi Dibisniskan Tentu Dia akan Melanggar Banyak tatanan Islam Pasti Karena Prinsipnya Sudah dirubah Dari prinsipnya Tabaruk Sukarela Membantu Prinsipnya Dirubah Menjadi Kayak jual beli Mengambil untung Ya jelas Dia akan Melanggar Banyak batas Dari prinsipnya Sudah dirubah Seperti itu Nah ini Contoh pinjaman online tadi Jadi Pinjaman online Apabila dia sampai Mengambil Apa namanya Badi Ya Badinya Besar sekali Terus juga Nanti sudah Badi Pasti karena dia sudah Melanggar prinsip itu Nanti pas pengambilan Penagihan Nanti menggunakan Misalkan preman Menggunakan Rentenir Semuanya akan Banyak sekali Yang dilanggar Karena dari awal Sudah Beda prinsip Beda cara pandang Nah ini contoh saja Ya itu juga Penting sekali Terus juga Ada hal yang lupa Saya Utarakan Bahwasannya Setiap orang Yang melazimi Pekerjaan tertentu Maka dia Wajib membaca Tentang Hukum agama Yang ada Di pekerjaan itu Misalkan Seorang dokter Laki-laki Apa hukumnya Memedis Pasien perempuan Misalkan Nah itu Apa hukumnya Misalkan Terus misalkan Seorang Pedagang Daging Ya Apa hukumnya Mengimpor Daging dari negara kafir Yang mana Nyembelehnya Tidak dengan Nama Allah Nah itu Misalkan Bagaimana hukumnya Ya Nah ini Seperti ini Penting sekali Bagi orang yang Apa Berkecimpung dalam Dalam Bidangnya tertentu Ya Jadi Itu Salah satu Beberapa hukum Yang berkenaan dengan Dengan cara Memilih Cara memilih Ilmu Kemudian Setelah kita Mempelajari Cara memilih Ilmu Kita tutup Dengan Cara memilih Ustadz Ya Atau cara memilih Guru Berkata Imam Zarnuji Dalam Ta'limul Mut'alim Amma Ikhtiarul Ustadzi Adapun Memilih Ustadz itu Fayambagi Maka Hendaknya Ya Hendaknya An Yakhtara Memilih Seseorang itu Yang A'lam Yang Alim Wal Awro Yang Warro Warro Itu artinya Orang yang meninggalkan Yang halal Takut Masuk ke yang haram Itu namanya Warro Jadi warro Itu Berhati-hati Sampai-sampai Dia meninggalkan Yang mubah Karena takut Masuk kepada yang haram Ya Maka sampai ada istilah ya Man Tata Ba'a Ruh Ulama'i Tazandakau Awkada Barang siapa Yang mencari-cari Celah dari seorang Ulama Atau Kiai Dicari yang paling Enaknya saja Itu maka dia Telah keluar Dari ikatan agama Nah Contoh saja Ih Ini kata Imam Abu Hanifah Nikah Boleh tanpa Wali Wih Cocok ini Gak usah ke wali perempuan Ih Kata Imam Malik Nikah Boleh Gak pakai saksi Wah ini enak Ini gak usah Gak usah ngambil saksi Terus Dicampur Oh berarti Boleh tanpa wali Dan tanpa saksi Ya wis Akhirnya Kerusakan Dimana-mana Jadi kalau kita itu Mencari Jadi Gini Jadi Ini Sebenarnya Barometernya itu hati Kalau hati kita itu memang Sudah dari sananya itu Mau mencari Yang enak Itu sekarang Tinggal buka internet saja Tinggal dibuka Di internet Ustadz yang membolehkan Riba Oh ada Ya mesti ada Di internet itu semuanya ada kok Ya Tinggal Internet Dikasih Peci Terus kita ngaji Sama Sheikh Google Nah Ulama Yang membolehkan Pacaran Oh ada Ya semuanya akan ada Walaupun gak mesti Ulama atau gak Gak mesti Tapi semuanya ada Lah kalau semuanya itu Kita campurkan Kita catat satu-satu Akhirnya semuanya boleh Ulama Yang membolehkan Sholat Telat Jadi Semuanya dicari Kalau memang dari Ati kita itu Sudah seperti itu Sudah gak ada Waduh sekalian Gusti Allah Lah itu semua jalan itu Akan ditempuh Ya Jadi Seperti itu Maka dari itu Apa namanya Yang dipilih itu Kalau kata Saidina Imam Zarnuji Ingkang sepindah Yaitu Alim Yang kedua Takut Aura Yang waro Ya Yang ketiga Sebisa mungkin itu Yang Sepuh Yang sepuh Jadi sepuh itu Kalau kata guru kami itu Ya Empat puluh tahun Ke atas Seperti itu Kalau Kayak saya ini Ibaratnya Cuma kayak Pasir lah Jadi Cuma tayamum saja Gak sampai wudhu Karena belum sepuh Seperti itu Jadi Itu Tapi yang poin penting tadi Yang nomor dua tadi ya Yaitu yang Takut sama Allah SWT Itu poin yang penting sekali Apalagi di zaman sekarang Jadi Alim Takut Itu Poinnya penting Karena Kalau alim saja Iblis itu Sebelum Jadi Syaitan Iblis Itu golongan Jin Minal Malaikah Tapi ketika Dia juhud Dan ingkar Ya Kepada Allah Karena Merasa bahwasannya Dia diciptakan Dari api itu Lebih mulia Akhirnya Allah Masukkan ke dalam Golongan Yang serendah-rendahnya Di neraka Yang paling dalam Bukan karena Dia gak alim Tapi karena Dia gak punya takut Bukan karena Gak alim Karena gak punya takut Seperti itu Maka Ini Penting sekali Untuk kita semuanya Dan ini bisa kita Relevan sekali Kalau kita Praktikan Koidah ini Di internet juga Karena sekarang Di internet Semuanya ada Kristianisasi Di internet ada Da'wah Islam Di internet ada Da'wah anak muda Di internet ada Prostitusi Online Juga ada Uhuh Islamiyah Di internet ada Tapi Kelahi di internet Mau tawuran Juga ada grupnya Grup tawuran Jawa Barat Itu di Facebook ada Jadi ada semuanya Nah ini kalau kita Maka tadi ya Koidahnya tadi Hindari perdebatan Yang gak bermanfaat Cari ilmu itu Yang kita butuhkan Ilmu hati Ilmu agama Yang gak butuhkan Gak usah dicari Kita ini Kalau dikasih Umur 60 tahun Misalkan sama Allah 60 tahun itu Kita buat Ngatamin internet Gak akan Hatam Apa yang ada Di Youtube Instagram Facebook Itu lebih Banyak dari Umur kita Jadi kalau kita Ngeri sekali Karena dia ini Lebih banyak dari Umur kita Jadi kalau umur Satu masjid ini Dijumlahkan Itu gak akan Bisa ngatamkan Google Itu gak akan bisa Seperti itu Jadi Penting sekali ya Perdebatan Dihindarkan Ilmu yang penting Itu yang tentang Akidah Fikih Sama akhlak Terus juga ilmu Tentang pekerjaan kita Terus kalau di internet Itu kita Membaca Bacalah yang Alim dan yang Takut sama Allah Seperti itu Nah itu tentu Kita bisa memilah Memilih semampu kita Minimal sudah ada Barometernya Walaupun yang saya Sebutkan itu Tentu tidak lengkap Tetapi insyaallah Bisa jadi Pegangan Sementara Dan semoga Ada manfaatnya Bapak-bapak Ibu-ibu Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga Apa yang kami Sampaikan Di pagi hari ini Ada faedah Yang bisa Diambil Jika ada Yang manfaat Itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan jika lo ada Yang kurang Bermanfaat Itu dari Kami pribadi Kami mohon maaf Yang sebesar-sebesarnya Jika lo ada Tutur Kalam Dan Perbuatan Yang kurang berkenan Aku lukaulihada Nastagfirullah Hali walakum Jazakumullah Khairan Khathiran Billahi Taufiq Walhidayah Waridu Wal'inayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Film еф�� Bakerabuka Wabarakatuh Law Wan 2 rio Suele